Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto disambut Tari Lenso dan Tifa Totubuang saat tiba di Polda Maluku hari Sabtu 9 Desember 2023. Kapolri dan Panglima TNI kemudian menuju Gedung Plaza Presisi Polda Maluku untuk penanda tanganan prasasti peresmian Gedung Fasum Mapolda Maluku dan Gedung Plaza Presisi Polda Maluku. Dalam kunjungan kerja ini, Kapolri dan Panglima TNI juga menghadiri deklarasi pemilu damai bersama seluruh unsur for kopimda, tokoh agama, tokoh pemuda, dan perwakilan organisasi kepemudaan yang ada di Kota Ambon. Saat berada di Polda Maluku, Kapolri dan Panglima TNI juga mengikuti kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial yang digelar di dokos Polda Maluku bersama KESDAM 16 Patimura dan Kesehatan Langtamal 9 Ambon. Kapolri dan Panglima TNI bersama rombongan juga menyapa warga masyarakat yang sedang antre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Di kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Rabu dan Panglima TNI Jenderal Agus Bianto secara simbolis juga menyerahkan bantuan sosial kepada personil Polri, ASN Polri, dan masyarakat umum yang sedang menderita sakit. Tim Divisi Umas Polri melaporkan untuk Polri TV.